Halo teman-teman, sahabat Belandong ketemu lagi dengan saya kali ini saya ada nah ini setekan mojo yang dulu banget pernah saya setek saya sebetulnya tadi tidak ada rencana ingin membuat konten tentang ini ini rencananya mau saya masukkan ke lahan ground dan setelah saya buka polybagnya ternyata akarnya sudah lumayan banyak kemudian karena juga ini pengalaman pertama saya maka kemudian saya berinisiatif untuk membuat dokumentasi oke dan oleh karena itu sekalian saya bikin konten biar bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman semua ini ini baru saja saya sobek ini polybagnya nah ini akarnya sudah seperti ini sudah lumayan gede-gede sudah sebesar lidi oke saya lanjut dibongkar ini dulu pakenya tanah biasa tanpa pasir jadi bongkarnya agak susah oke jadi berdasar pengalaman ini untuk teman-teman semua kalau melakukan setek meskipun dengan tanah itu dicampur dengan pasir tujuannya seperti ini kalau mau dibongkar itu biar lebih enak medianya copotnya biar lebih enak tidak seperti ini oke karena ini menggunakan tanah biasa jadi agak sulit maka ini akan saya semprot dulu pakai air biar tanahnya rontok tetap ikuti bagaimana prosesnya ini lumayan ini karakter batangnya ini keren nah ini nah ini karakter batangnya ini keren saya akan semprot dulu nanti akan kita lanjutkan setelah medianya saya bersihkan oke seperti ini teman-teman akarnya teman-teman ini sudah lumayan gondrong ini cuman akarnya belum muter ya belum keliling yang sini bagian sini ini mungkin bagian belakang lah kita jadikan bagian belakangnya ini masih kosong oke tapi tidak apa-apa ini nanti kita masukkan ke lahan ground wah ternyata dibuat sarang semut teman-teman oke saya akan masukkan ini kembali ke lahan ground teman-teman sambil saya tata perakarannya simak terus prosesnya jangan di skip yang baru bergabung jangan lupa di like videonya di komentari juga di share oke dan jangan lupa di subscribe nah ini teman-teman ini lahan ground yang akan saya gunakan saya akan masukkan ke ini semacam pot dari ban mobil bekas cuman bawahnya bolong teman-teman oke nah ini ini ada batu ini ini akan saya gunakan sebagai tataan buat ini mengarahkan perakarannya biar padat samping oke simak terus saya akan menata perakarannya dulu selamat menikmati seperti biasa akar diarahkan ke samping biar nanti setelah gede-gede itu pohonnya nampak kekar dengan kaki-kaki yang keliling dan kokoh nah nampak kokoh lah seperti itu nah seperti ini teman-teman kita tinggal memberikan media tambahnya di atas akar ini kita tutup dengan media nah seperti ini dulu teman-teman saya ambil media tambahnya dulu oke teman-teman sekali lagi periksa pastikan akar sudah mengarah dengan benar oke 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 ini siap diberi media tambahnya media tambah yang koros biar nanti kita akan membongkar lagi itu tidak kesulitan seperti tadi ya dan kalau medianya boros itu mempermudah pertumbuhan akar nah seperti itu jadi akarnya akan cepat berkembang tambah gede dan yang pasti juga tanamannya juga cepat gede sampai jumpa nah seperti ini teman-teman nah ini tanahnya ditinggikan di bagian tengah tidak apa-apa ini nanti seiring waktu kena hujan tanah yang menggunduk ini juga akan longsor ke samping kemudian ini akan rata oke ini saya bikin menggunduk seperti ini karena memang akarnya baru maksud saya baru saya taruh disini sehingga dia belum punya cengkraman belum punya pegangan untuk menopang batang utamanya ini oke nanti biar dengan sendirinya bakarnya tumbuh dia dapat mencengkram kuat sehingga mampu menopang batang utamanya oke seperti ini silahkan dicoba di rumah membuat bonsai dari pohon bernuk ini ternyata sangat mudah disetek mudah hidup dan pertumbuhan akarnya cepat nah seperti itu oke selamat mencoba semoga berhasil